Intro Adinda Adzani jajal surfing tapi langsung jago, netizen kece banget. Artis catik Adinda Adzani tak hanya dikenal pandai berseni perat, tetapi rupanya pandai juga olahraga berselancar atau surfing. Bintang senetron tersebut membagikan aktivitas berselancar atau surfing di Mantejam Gubali. Dalam unggahannya, dia mengaku baru pertama kali belajar berselancar. Bahkan ia mengaku belajar berselancar karena rekan sesama artisnya seperti Fedy Chow dan Stella Cornelia dan yang lainnya. Adapun, dalam Instagram story-nya, perubahan 27 tahun itu juga membagikan momen saat dia berselancar dan saat belajar. Kendaki itu mikir. Tak tampak sama sekali kalau Adinda Adzani baru pertama mencoba berselancar. Karena dari video yang dibagikan, dia seperti berselancar profesional menerjak ombak yang lumayan besar. Dinda tetap stabil menumpukkan badannya di atas papan selancar. Hal ini pun yang mengundang decak kagum para penggemar di Instagram. Banyak yang memuji bahwa hal yang dilakukan Dinda ini sangat keren. Iya lagi gitu juga gue bisa. Bisa kelelap maksudnya. By the way, keren Kak Adinda bisa nyeimbanginya. Komentar, At Anggi Viagita 16 Lah kok bisa first time udah keren gitu? Komentar, At Kanza 24 Selain itu banyak pula yang berkomentar tentang Adinda Adzani sebagai artis multi-talenta atau serba bisa. Selain jago berakting dengan membintangi banyak film dan serial televisi, Adinda juga punya fotografi. Sementara di bidang olahraga, meraih penghargaan pemeran wanita terpuji serial televisi, festival film Bandung ini baru pertama kali menjajal olahraga selancar. Namun bisa jadi, artis yang sedang halnya digabarkan ini nampak ketahkiat untuk terus merekuni olahraga yang memacu adrenalin ini. Beberapa artis tanah air selain Adinda Adzani ada penyuka berselancar. Seperti Richard Kine, Pilri Birlanak, Anis Yakib, Hamis Daud, Vina Bastien, hingga Rishiana Sutyad. Berselancar memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh, yakni menjaga kesehatan jantung, membakar kalori, meningkatkan asupan vitamin D, memperkuat otot-otot pada bahu, serta dapat menghilangkan stres. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, dan juga dinyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. 6 momen ulang tahun Adinda Adzani, ada Ibunda, rayakan bareng keluarga. Adinda Adzani merayakan ulang tahun ke-27, pada 23 April 2021 kemarin. Ulang tahun pemirahan semetron ini juga sama dengan ibunya, alhasil ulang tahun mereka pun dirayakan bersama. Di setelah kesibukan syuting, wanita bernama lengkap Adinda Rizky, Aprilia Adzani ini, menyempatkan memberikan kejutan ulang tahun, untuk sang Ibunda dengan membaca, ucarap, dan juga buka bersama bareng keluarga besar. Memiliki tanggal hari yang sama dengan sang Ibunda membuat Adinda merasa bahagia, apalagi dengan kehadiran keluarga dan sang kekasih, pemeran Silva di ini tentunya sudah membuatnya memiliki kardu dan tempat untuk kejutan sang Ibunda. Berikut ini rangkuman beberapa momen berlain ulang tahun Adinda Zanding di tahun lalu. Satu, ulang tahun di hari yang sama, Adinda Adzani dan Ibunda secara bersama meniupirin di kue ulang tahun mereka. Dua, Adinda Adzani berikan kejutan dan hadiah untuk Ibunda tercinta. Tiga, tak lupa mengabadikan momen dengan berfoto dengan sang ayah dan saudara. Empat, Aditya Al-Kadiri pada saat itu yang masih mendampinginya Adinda. Lima, perayaan lakon Adindais dan sang Ibunda dirayakan dengan menggelar acara buka bersama keluarga. Enam, di usianya yang sudah kenap 27 tahun, Adinda mengucap syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang mengucapkan terutama keluarganya. Itulah keseruan ulang tahun Adinda Adzani pada tahun lalu. Dan bagaimana dengan tahun ini? Akankah isu dengan gelisya putra bisa menjadi pemicu pada awal ulang tahun Adinda Adzani di tahun 2022 ini? Patut untuk kita nantikan. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Adinda Adzani, bintang ETV yang mengawali karir, sebagai moda. Adinda Adzani mengawali karir sebagai gadis hampul. Buat sebagian orang, Adinda Adzani bukan nama yang asing di telinga, terutama untuk para penggemar FPV. Sejak tersin ke dunia seni peran, aktris muda berbakat ini sering warawiri di ratusan judul film. Adinda Adzani sudah membintangi sempat sinetron sejak tahun 2012 lalu. Ketika dia mendapatkan peran sebagai sarah dalam sinetron Aladdin yang dibintangi Daus Mini. Namun nama Adinda Adzani mulai dikenal sejak dirinya membintangi sinetron populer Midun pada 2015 lalu yang tayang di EJTV. Profil Adinda Adzani yang bukan bintang baru di industri hiburan tanah air. Mengawali karir sebagai model dan terpilih menjadi finalis gadis hampul pada 2011 lalu. Sejak itu Adinda mulai mengampakkan sayap ke dunia etnik. Namanya semakin dikenal sejak membintangi roman PG-san The Series pada 2017. Sinetron yang membawainya mendapatkan nominasi pemeran wanita terpuji serial televisi festival film Bandung pada 2017 lalu. Bukan hanya itu, serial tersebut kemudian diangkat ke layar lebar pada 2018. Lalu Adinda Adzani kembali mendapatkan nominasi aktris pendatang baru Biala Maya. Berkat akting Adinda Adzani baru diakui ketika dirinya menyambat pengatian pemeran wanita terpuji serial televisi festival film Bandung. Ini berkat aktingnya sebagai asma di sinetron Insya Allah Surga serta pengargaan aktris muda inspiratif Anugrah Syirya rama dan lewat perannya sebagai salwa di rumah bidadari. Sejak saat itu wajah Adinda Adzani semakin sering menghiasi layar kaca. Salah satu sinetron terbaru yang viral adalah Suster Elle, di mana dirinya didapuk sebagai pemeran utama, Ilna Rahmah Aswari. Sinetron yang satu ini tayang berdana di SCTV sejak Januari 2022 lalu. Selain itu, Adinda Adzani juga kerap memiliki jumlah 50 V di antaranya. Jumlah nangis lihat gini, CEO of tukang sabu, pengcantik, lovinya mas-masi HGPD gak ada lawan. Kepitanku berondong alai dan masih banyak lagi. Aktris muda yang satu ini juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan keluarga. Lahir di Bogor pada 22 April 1994 dari pasangan Adil Suryadi dan Lutu Mutiarsin. Adinda sering membagikan momen bersama keluarga di akun Instagram pribadinya. Dia bahkan menyebutkan keluarganya adalah harta kekayaan yang paling berharga. Lebih bernilai ketimbang uang emas maupun berlian. Bersama keluarga Adinda Adzani mengaku merasa sangat kaya raya. Selain dijadikan hatu FTV, memiliki nama lengkap Adinda Rizki Aditya Adzani ini tidak pernah diterap gosip terhadap sedap. Tentunya hanya sedikit kusip tentang mantannya dulu Aditya Al-Katiri. Panyak orang mulai penasaran pada sosok Adinda Adzani. Sejak sang mantan kekasih, Aditya Al-Katiri menurutnya selingkuh. Padahal selama ini keduanya adalah pasangan kekasih yang adem ayun dan jauh dari gosip. Keduanya bahkan dikabarkan akan menikah mengingat kelamanya hubungan kasih sayang yang mereka jalani. Hampir 6 tahun lamanya, Adinda Adzani dan Aditya Al-Katiri menjalin percintaan. Keduanya sudah mengenal keluarga masifrasi, hingga pabrik berspekulasi bahwa Adinda dan Aditya akan segera melangsungkan pernikahan.